Halo Atomian, kali ini Atomian berada pada segmen ujian Atomi Pada ujian Atomi ini kita berdatangan talpun yang luar biasa Yang sekaligus merupakan kumpas kerta kita kali ini Dan sebelum saya menjelaskan mengenai seputar ujian Atomi pesempa akurannya Kita panggalkan dulu nih kedua tanggung kita Yang pertama, dari sudut kiri, kita memiliki Pak Arifin Santosa Silahkan masuk Pak Arifin Halo, aku Ria Silahkan Dan dari sudut kanan, kita memiliki kawan dari Pak Arifin Yaitu Pak Deni Selamat datang Pak Arifin dan Pak Deni pada ujian Atomi episode pertama Sebelum kita mulai, saya Angin yang akan menjadi membawa acara pada segmen ujian Atomi kali ini Dan saya akan menjelaskan sedikit seputar ujian Atomi Jadi, ujian Atomi ini mirip-mirip ya Seperti pada saat membuat cerdas cermat pada saat zaman sekolah dulu Saya akan melanjutkan beberapa soal keputar Atomi tentunya Mulai dari segi bisnis dan kontak Kemudian juga akan ada pertanyaan kamu dan peserta harus menjawab setepat mungkin Dalam ujian ini akan terbagi dua sesi, yaitu sesi yang pertama, peserta akan menjawab pertanyaan secara bergantian Yang dimana ketika peserta pertama bisa menjawab, maka akan mendapatkan poin Namun, jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dapat melempas dan penelawan Dan untuk sesi yang kedua merupakan sesi lembutan Saya akan memberikan pertanyaan dan peserta nanti akan memberikan salah satu alat musik Yang bisa dipilih nanti ya pada saat menjawab pertanyaan Untuk bell pada saat menjawab pertanyaan Sudah jelas ya, Bapak? Jelas, jelas Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi gak nih? Tidak ada, jelas ya Jelas, clear Kita langsung mulai saja untuk sesi yang pertama Baiklah, untuk yang pertama, yang merupakan peserta pertama itu Pak Yedi Kemudian yang kedua adalah Pak Arifin, berikut pun selanjutnya seterusnya Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama Pertanyaannya seputar Atomi Pertanyaannya ini mungkin masih level easy ya Pak, kita kemarasan dulu nih Pak, oke? Oke, oke Untuk mendaftar keangkotaan Atomi mudah Sudah melakukan legislasi aplikasi maupun website Atomi Pertanyaannya Apakah syarat utama untuk mendaftar keangkotaan Atomi? Dia berumur 18 tahun Sudah dana TV Dengan nomor handphone dan alamat email Ya, betul sekali Ya, betul sekali Selalu, saya mulai untuk Pak Yedi Kita next untuk pertanyaannya kedua untuk Pak Arifin Oke Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, masih skor Atomi dan juga level natin Dalam bonus Atomi, terdapat skor sebagai bentuk perhitungan bonus Berapakah nilai dari satu skor Atomi? 58.000 rupiah Ya, betul sekali Lanjut kita untuk pertanyaan yang ketiga Untuk Pak Dedi Oke, pertanyaannya ini mungkin juga jarang ya di gunakan oleh pria Namun sangat dibutuhkan untuk melakukan membersihkan wajah Atomi tentunya mengeliti banyak sekali varian produk untuk membersihkan wajah kan? Pertanyaannya, sebutkan dua produk dari varian pembersih dari Paltes Series Heco Mite Bubble sama Mite Cleansing Water Ya, betul! Lanjut, pertanyaan keempat untuk Pak Arifin Atomi memiliki berbagai macam produk dalam kategori food and beverage business Ada pomegranate jelly Masih halamika dan sebagainya banyak sekali Pertanyaannya, sebutkan dua dari empat varian rasa dari Atomi Sandwich Lever Yang pertama dia ada pangkin Lalu dia ada rumput laut Salah! Ya, betul! Ya, salah pembetul ini Ada almond Ada red wheat Ada brown rice Dan ada pangkin Wah, pangkin yang boner ya, astaga Yaaay! Salah sekali Pangkin Terlambut aja, maka pertanyaan kebenaran untuk Pak Teddy Pak Dini masih belum semua nih Mantap, mantap Mantap Kita masuk ke pertanyaan umum ya Si Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan berada macam budaya Pertanyaannya Apakah nama rumah adat yang berasal dari Kalimantan Utara? Tidak Aduh, hape ini Bukan dilempar, belum matau Pak Gipapas Pak Dini masih belum Kalimantan Utara, Kalimantan Utara Aduh, rumah gadang Yaaay! Salah lagi, oh my god Jawabannya adalah rumah baloi Astaga Bukan untuk anomian Ketau boleh menemukan langsung ya di kolom komentar Hahaha Baiklah, kita lanjutkan untuk kebanyakan yang ke-6 Menunjukkan untuk Pak Arifin Ketau nih, bahwa dari kecil itu sudah tahu diajarkan untuk menghafal lagu-lagu nasional Mulai dari Indonesia Raya, Banyu Negeri, Hari Merdeka dan sebagainya Tapi kira-kira ada yang hafal gak ya sama penciptanya? Pertanyaannya Siapakah pencipta lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung? Halo Halo Bandung itu penciptanya adalah Waktu lagi semuanya tadi Boleh Pak Dini menjawab? Hahaha Apa ya? Aduh, gak ada yang ketemu juga deh Ya, jawabannya itu adalah Ismail Marjim Gini Sama dengan bagi pala binasya raya, bagi negeri, Hari Merdeka dan sebagainya Mungkin kayaknya bapak-bapak ini hafal dengan Atomi ya Hahaha Baiklah, kita langsung aja langsung pertanyaan seputar Atomi deh Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Untuk Pak Dini Oke Ini produknya ya mungkin jarang banget ya digunakan oleh kuliah Jarang banget mungkin ya Jadi disini kategorikan pertanyaannya sedikit sulit Pertanyaannya adalah Sebutkan dua kandungan utama yang terdapat pada Atomi Lip Glow Lip Glow Ya, kira-kira-kira Setikap Pak Arifin, silahkan Ada kandungan Shebutter Dan juga ada kandungan Tuh lagi Tiga Tidak Ya, habis waktunya Shebutternya udah bener Pak Ada Lost Oil Lost Oil dan Apokadu Apokadunya Shebutternya udah bener Iya, Shebutter udah bener Ini sayangnya tidak mendapatkan poin ya Pak Oke Gak apa-apa Masih, saya siap kedua Pak Tenang Harus lebih semangat lagi nih Tenang lagi Konsentrasi penuh Tenang Akumulasi poin sementara itu ada Pak Dini masih unggul di dua poin Yeay Yeay Dan, Pak Arifin Rasul menjawab satu Wuuu Kita lanjut aja Untuk sesi yang kedua Semoga bisa menjawab Makanya Lebih banyak lagi Baiklah, untuk sesi yang kedua Peserta Diberikan masing-masing Alat musik Satunya Oke Siap Oke Siap Oke, Pak Ritim telahkan. Oke, thank you. Pak Ritim telahkan. Pak Ritim telahkan. Boleh, diteks dulu suaranya. Lebih benceng, benar-benar telah gue ini ya. Semoga siapapun yang duluan bisa terdengar oleh Tim. Nanti kalau misalnya Tim nggak dengar, salahin Timnya sih ya Pak ya. Pak Timnya yang lihat. Oke. Kita masuk untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama. Apakah produk Atomi yang berhasil mendapatkan penghargaan IR52 Jamjong Shilworth? Pak Ritim, selesai. Absolute Sticker. Selengkap boleh. Absolute Stick System. Salah! Boleh lebar? Atomi Self-Active Absolute System. YEEEEEEEY! Heheheheheheh Heheheheh Selamat kak Melapan. Selamat poin untuk Pak Arim. Ariiiiiii! Oke, sekarang di depan bapak masing-masing juga ada paman tulis. Selamat dapat tulis gambar beratih ya. Untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah tuliskan kepanjangan dari WFDSA dengan tepat Pak Riffin, silahkan Saya kasih waktu ngomong sebentar ya Pak Riffin Saya cepat sedikit Ya abis waktunya boleh? 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 Sekarang sempatnya nih? Jangan Jangan Ya, sekelamaan nih Pak, kayaknya Pak Boleh? Waduh? Waduh? Misalnya yang kebaca Ya coba Saya kebaca sih Pak, gimana nih sim Bisa mendapatkan poin? Bisa apa? Pak Denny bisa mendapatkan satu poin untuk pertanyaan yang kedua Yeayy Walaupun tulisannya saya agak bisa kebacaannya, tapi ini cukup baik Pak kali ini Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan 3 Tentang langsung ke pertanyaan 3 Pertanyaannya adalah Sebutkan Akar dari 81 9 Betul Yaaayy Tiba-tiba Tiba-tiba Pada ini black ya Pak Itu pertanyaan umum Pak Apapak betanjang kata penjangan plastik dalam plastikina dengan Atomi? Apa ada di? Masa dan prestis Mantap Langgan next, pemerintah 6 Sebutkan 2 dari 3 budaya yang ada berangkat Budaya berbagi Budaya Tumbuh bersama Aduh, usah banget kalau disini Padahal di otak, pokoknya susah ya Ya, mari kita dapat poin nih, lanjut Kita masuk ke pertanyaan kumum Perdebutkan nama negara, dimana atomi pertama kali membaca bahasa Amerika Serikat Betul Mantap Nah, ini kita baru langsung ke pertanyaan kumum Pertanyaannya Klub bola mana yang paling banyak menjuarai Gacen Ramadri Pertanyaan Kalian ketawa di sering jalan bola Favori Favori Oke, kita balik lagi ke atomi Pertanyaannya Apakah isi di dalam satu krabbox set oral care system? Adol Satu pasta gigi Tupik Aduh Satu pasta gigi Satu atomi food brush Satu interdental brush Betul Yeay Batol Batol Next Pertanyaan selanjutnya Sebutkan 3 kategori produk yang dipasarkan melalui website Atomic Indonesia Kategori produk Supplement Supplement Skincare Home and Beauty Betul Yeay Next Sebutkan peringkat dealership tertinggi Aksekutif disini putar Mantap Next Sebutkan kelebihan atomi bagikan gunanya yang lain Satu Kelebihannya Joint member of gratis Kedua Tidak ada tutup point Ketiga Tidak ada yang namanya stokis Lalu yang keempat Unlimited level Betul Yeay Reaksin disini pertegahan umum lagi nih Asih Oke Berapakah panjang putus halus orang rewasan? Apa? Palingnya 12 Salah Itu sudah mencari pak Berapa? 18 Salah 6-7 meter panjang yang penting Oh panjang banget berarti ya 12 panjang putus Oke Next Sebutkan Ini pertanyaan akomi ya pak Sebutkan Dua dari tiga kategori Yang bisa diikuti dalam program Pempeng Akomi Dulu ngerin aja Web Pertanyaan 2021 Apa ada sepertanyaan ini Sebutkan dua kategori Pempeng Pempeng Oh Oke Yuk Gak ada yang mau jawab Ehh 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 Tanpa plastik ya Iya itu temanya Ini kategorinya Gak ada yang tersenang pempeng Juga pengguna itu adalah ada produk, konsen, dan marketing Itulah kategori untuk tim program Bungan idea untuk pasang-punggungan Gapapa, kita bagaikan pertanyaan Keputang gula Gulaan Terdapat 3 negara yang pernah 2 kali menggoreng nyanyi Sebutkan 2 dari negara tersebut Terhasil Ketali Salah Ada Argentina, Perancis, dan Uruguay Pernah 2 kali menang di kialaginya Aduh ya, pagi ini saya akan masuk ke pertanyaan Pernah? Oke Semuanya 2 macam gaya Punggungan data Gampang ya? Gampang ya? Oke, ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Ares Pada itu Pak Ares Sebenarnya kita mengatakan Master 3, 2 shot Untuk peranyaan Master Haa 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 Pak Ares 2 Sales Master sebelah kiri dan 2 Sales Master sebelah kanan dengan PV pribadi 1,5 atau setara dealer Betul! Yeay! Yeay! Kita sudah selesai dalam segmen ujian Atomic Untuk akumulasi poin dari sesi yang pertama dari sesi kedua Untuk Pak Arief Trim berhasil menjawab 13 poin! Yeay! Untuk Pak Arief Trim berhasil 4 poin! Yeay! Gak apa-apa! Padahal tadi pertama Pak Dedy yang lebih bungkus Dikebut oleh Pak Arief Trim Gak apa-apa! Dan selalu jelas selamat pada Pak Arief Trim Setelah mau menikuti dan menjadi peserta pada segmen ujian Atomic Dan ini adalah segmen pertama Wow! Keren dong! Oke Bapak merupakan peserta pertama pada segmen ini Yeay! Mantap! Dan terima kasih banget kalau sudah mau-mampir Dan bersedia mengikutannya Hadiahnya Pak Arief Trim akan mendapatkan Atomic Rame! Atomic Rame! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan sepi! Padahal ini tetap akan mendapatkan hadiah Yaitu Satu box! Atomic Rame! Atomic Rame! Thank you Atomic! Oke! Terima kasih kepada kedua peserta Terserah pada penghubungan men Siap! Sampai di berpahagi yang tutup Boleh kita mengucapkan Sobat petunjasa Ketika saya ucapkan Atomic Indonesia Bapak petunjasa Ayo! Ayo kita! Oke! Atomic Indonesia Ayo! Ayo! Bisa! Terima kasih! Terima kasih!